Harus menemui ajalnya di tengah gempuran roket Zionis Israel. Ajal tak mengenal usia, meskipun masih belia, Allah mentakdirkan mereka menjadi korban kebiadaban pasukan Israel. Di belahan dunia lain, anak-anak merenggang nyawa karena kelabaran dan wabah penyakit. Sementara di negeri kita, negeri yang konon aman sejahtera ini, ada yang wafat karena kelelahan mengantri pembagian zakat. Ada juga yang wafat karena kecelakaan. Kematian selalu dipenuhi derai air mata, dan kematian pun selalu menyiksakan duka lara bagi keluarga yang ditinggalkan. Namun, tak ada satupun yang sanggup menahan datangnya sang ajal. Allah Ta'ala berfirman, Tiap-tiap umat mempunyai batas waktu, maka apabila telah datang waktunya, mereka tidak dapat mengundurkannya barang sesaat pun, dan tidak dapat pula memajukannya. Al-Quran Surah Al-A'raf Ayat 34 Ajal berarti berakhirnya usia kehidupan manusia di dunia. Semua makhluk yang bernyawa akan mengalami kematian. Bahkan, dalam salah satu firmannya, Allah Ta'ala menegaskan di mana saja kalian berada, kematian akan menjemput kalian. Kendati kalian berada dalam benteng yang tinggi, lagi kokoh. Seandainya kita bisa memilih ajal, pastinya kita meminta dalam keadaan khusnul khotimah. Tapi nyatanya tidak, karena ajal adalah rahasia Allah. Tidak ada satupun makhluk yang mengetahui kapan datangnya ajal. Lalu, bila manakah ajal menjemput kita? Akankah kita berakhir di dalam mobil? Akankah kita berakhir ketika sholat? Atau akankah kita berakhir ketika sedang transaksi korupsi? Wallahuaklam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, pemirsa Trans 7. Khazana, Encyklopedi Islam Dunia. Pagi ini kembali hadir kehadapan Anda untuk berbagi wawasan keislaman dan saling berwasiat dalam kebajikan. Sesungguhnya Allah memiliki ilmu tentang hari kiamat. Dialah yang menurunkan hujan dan mengetahui apa yang ada di dalam rahim. Tidaklah seorang pun tahu apa yang diperbuatnya besok dan tak seorang pun tahu di bumi mana ia meninggal. Sesungguhnya, Allah maha mengetahui lagi maha mengawasi. Al-Quran Surah Luqman Ayat 34 Ajal adalah salah satu dari rahasia Allah. Namun sebelum para nabi wafat, Allah memperlihatkan pahala dan balasan kepada mereka. Kemudian mereka disodorkan pilihan antara tetap tinggal di dunia atau berpindah ke makam yang mulia. Dalam sahih Bukhari, Aisyah radiyallahu anha pernah berkata, Rasulullah SAW saat masih sehat pernah bersabda, Sesungguhnya tak seorang nabi pun diwafatkan sampai ia melihat surga yang menjadi tempat tinggalnya. Kemudian ia disodorkan pilihan. Ketika malaikat maut datang kepada Rasul yang saat itu berada di atas pahaku, beliau pingsan sesaat. Kemudian beliau siuman dan mengarahkan pandangannya ke atas seraya berkata, Ya Allah, tempat yang tertinggi. Aku berkata, berarti beliau tidak memilih kita dan aku mengetahui itu adalah pembicaraan yang beliau arahkan kepada kita. Aisyah meneruskan, itu adalah kata terakhir yang diucapkan Nabi SAW yakni ucapan, Ya Allah, di tempat tertinggi. Rasulullah mengalami sakaratul maut. Dalam sakit menjelang wafatnya, Rasul meraih cangkir kecil berisi air. Lalu beliau memasukkan tangannya ke dalamnya untuk membasuh wajahnya. Beliau berujar, Tidak ada Tuhan selain Allah. Sesungguhnya pada maut pasti ada sakaratul maut. Aisyah menceritakan bagaimana sakitnya Rasulullah hingga ia berkata, Aku tidak iri kepada siapapun atas kemudahan kematiannya. Sesudah aku melihat kepedihan kematian pada Rasulullah. Inilah pelajaran bagi umatnya hingga Rasulullah rela menderita dalam sakaratul maut. Dalam berbagai ayat, Allah Ta'ala telah menggambarkan pedihnya sakaratul maut. Alangkah dasyatnya sekiranya kamu melihat di waktu orang-orang yang zalim berada dalam tekanan-tekanan sakaratul maut. Sedang para malaikat memukul dengan tangannya sambil berkata, Keluarkan nyawamu. Di hari ini kamu dibalas dengan siksaan yang sangat menghinakan. Karena kamu selalu mengatakan terhadap Allah perkataan yang tidak benar. Dan karena kamu selalu menyombongkan diri terhadap ayat-ayatnya. Al-Quran Surah Al-An'am ayat 93 Pada saat maut menghampiri manusia, ia akan berharap kembali ke dunia. Seandainya ia orang kafir, bisa jadi ia berharap masuk Islam. Kalau ia banyak dosanya, ia berharap untuk bertobat. Allah Ta'ala berfirman, Demikian keadaan orang-orang kafir itu. Hingga apabila datang kematian kepada seseorang dari mereka, ia berkata, Ya Tuhanku, kembalikan aku ke dunia, agar aku berbuat amal soleh terhadap yang telah aku tinggalkan. Sekali-kali tidak. Sesungguhnya itu adalah perkataan yang diucapkannya saja. Dan di hadapan mereka, ada dinding sampai hari mereka dibangkitkan. Al-Quran Surah Al-Mu'minun ayat 99 hingga 100 Saat Allah menenggelamkan Fir'aun di Laut Merah, saat ajal sedang menjemputnya, Fir'aun akhirnya mengaku beriman kepada Tuhannya Musa. Tapi taubat Fir'aun pun sia-sia. Inilah pelajaran bagi kita. Jangan sampai kita menyianyikan umur kita dengan bergelimang dosa dan lupa untuk bertobat. Namun, pedihnya Sakaratul Maut tidak berlaku bagi orang-orang yang mati syahid di medan perang. Rasulullah pernah bersabda, orang yang mati syahid tidak merasakan sakitnya terbunuh, kecuali seperti sakitnya dicubit. Hadith Riwayat Tirmizi, An-Nasai, Berbagai kisah Sakaratul Maut penuh rahmat dialami pula oleh orang-orang soleh. Imam Al-Ghazali misalnya sebelum wafat, sempat menunaikan solat lebih dulu. Saat posisi tidur dengan kedua tangan di dada, serta menghadap ke Qiblat, Malaikat Maut pun datang mencabut nyawanya. Berbagai kisah lainnya juga menjadi teladan bagi kita. Orang-orang soleh wafat saat bersujud membaca Al-Quran atau ada juga yang tengah berdakwah. Jejak amal soleh yang mereka tinggalkan terus membekas. Sebagai bukti cinta, ribuan orang melayat dan membekalinya dengan solat jenazah. Subhanallah, alangkah indahnya ajal menjemput mereka. Mereka lah yang diwafatkan dengan disambut oleh para malaikat, seperti dijelaskan dalam firman Allah Ta'ala. Yaitu orang-orang yang diwafatkan dalam keadaan baik oleh para malaikat dengan mengatakan kepada mereka, Assalamualaikum, keselamatan sejahtera bagimu. Masuklah ke dalam surga itu disebabkan apa yang telah kamu kerjakan. Al-Quran Surah An-Nahl, Ayat 32 Siapapun kita pasti mendambakan akhir hidupnya dengan kebaikan yang disebut dengan Kustul Khotimah. Para sahabat Nabi begitu mendambakan untuk mati syahid di medan tempur, karena mereka begitu yakin dengan kenikmatan yang akan mereka raih. Allah Subhanahu Wa Ta'ala sudah menjaminnya terbebas dari siksa kubur. Allah Ta'ala berfirman, Janganlah kamu mengira bahwa orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati. Bahkan mereka itu hidup di sisi Tuhannya dengan mendapat rezeki. Mereka dalam keadaan gembira disebabkan karunia Allah yang diberikannya kepada mereka. Dan mereka bergirang hati terhadap orang-orang yang masih tinggal di belakang yang belum menyusul mereka. Bahwa tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Al-Quran Surah Ali Imran ayat 169 hingga 170. Keutamaan orang yang mati syahid dijelaskan pula dalam Sabda Nabi. Bagi orang yang syahid di sisi Allah, ia beroleh enam perkara. Yaitu diampuni dosanya pada awal mengalirnya darahnya, diperlihatkan tempat duduknya di surga, dilindungi dari azab kubur, aman dari kengerian yang besar hari kiamat, dipakaikan perhiasan iman, dinikahkan dengan hurun'in bida dari surga, dan diperkenankan memberi syafaat kepada 70 orang dari kalangan kerabatnya. Hadith Riwayat At-Tirmizi Ibn Majah dan Ahmad. Orang yang juga termasuk kategori syahid adalah orang yang mati saat berjaga-jaga di perbatasan yang disebut ribaf. Rasulullah bersakda, Berjaga-jaga di jalan Allah sehari dan semalam, lebih baik daripada puasa sebulan dan sholat sebulan. Bila ia meninggal, amalnya yang biasa ia lakukan ketika masih hidup, terus dianggap berlangsung, dan diberikan rizkinya serta aman, dari fitnah pertanyaan kubur. Hadith Riwayat Muslim Selain gugur di jalan Allah, adakah cara lain menjadi golongan para syuhada agar terhindar dari siksa kubur? Rasulullah s.a.w. menjelaskan dalam berbagai sabdanya, berbagai ciri orang yang mati syahid. Rasulullah pernah bertanya kepada para sahabatnya, Siapa yang terhitung syahid menurut anggapan kalian? Mereka menjawab, Wahai Rasulullah, siapa yang terbunuh di jalan Allah, maka ia syahid. Beliau menanggapi, Kalau begitu, syuhada dari kalangan umatku hanya sedikit. Bila demikian, siapakah yang mereka dikatakan mati syahid, walaupun Rasulullah? Tanya para sahabat. Beliau menjawab, Siapa yang terbunuh di jalan Allah, maka ia syahid. Siapa yang meninggal di jalan Allah, maka ia syahid. Siapa yang meninggal karena penyakit ta'un, maka ia syahid. Siapa yang meninggal karena penyakit perut, maka ia syahid. Dan siapa yang tenggelam, ia syahid. Hadith Riwayat Muslim Namun, apakah semua orang yang mengalami musibah seperti ini, bisa disebut syahid? Aisyah r.a. pernah bertanya kepada Rasulullah, tentang penyakit ta'un. Kemudian Rasulullah menjelaskan, ta'un itu adalah azab yang Allah kirimkan kepada siapa yang dikehendakinya. Maka Allah jadikan ta'un itu sebagai rahmat bagi kaum mu'minin. Siapa di antara hamba muslim yang terjadi wabah ta'un di tempatnya berada, lalu ia tetap tinggal di negerinya tersebut dalam keadaan bersabar. Dalam keadaan ia mengetahui tidak ada sesuatu yang menimpanya, melainkan karena Allah telah menetapkan baginya, maka orang seperti ini tidak ada yang patut diterimanya, kecuali mendapatkan semisal pahala syahid. Hadith Riwayat Al-Bukhari Syekh Albani dalam kitabnya Akamul Janais wa Bida'uha meringkas beberapa tanda orang yang mendapat kemuliaan husnul khatimat. Antara lain, orang yang mengucapkan syahadat ketika meninggal dunia, sebagaimana sabda Nabi. Siapa yang akhir ucapannya adalah kalimat La ilaha illallah, ia akan masuk surga. Hadith Riwayat Al-Hakim Ucapan La ilaha illallah tak mungkin bisa diucapkan saat sakartul maut jika kita bergelimang dosa dan belum sempat bertobat. Dalam hadith lain, Rasulullah juga bersabda, Tidak ada seorang muslim pun yang meninggal pada hari Jumat atau malam Jumat, kecuali Allah akan menjaganya dari fitnah kubur. Hadith Riwayat Ahmad Ad-Tirmizi Hari atau malam Jumat adalah hari yang Allah peruntukkan bagi orang-orang yang husnul khatimat. Namun, tak berarti orang yang meninggal pada hari lain tidak mendapat keutamaan. Begitu pula sebaliknya, setiap yang meninggal pada hari Jumat tak berarti dicamin terbebas dari siksa kubur. Hadith ini sesungguhnya bermakna khusus yang Allah hadiahkan bagi orang-orang yang dicintainya. Kemuliaan husnul khatimat juga disematkan pada seorang ibu yang meninggal saat melahirkan. Rasulullah bersabda, Wanita yang meninggal karena anaknya yang masih dalam kandungannya adalah mati syahid. Anaknya akan menariknya dengan tali tusarnya ke surga. Hadith Riwayat Ahmad Ad-Darimi dan Ab-Toyalizi Orang yang meninggal karena membela agamanya, keluarganya, hartanya, dan jiwanya, mereka digamin sebagai orang yang syahid. Seperti dijelaskan dalam sabda Nabi. Siapa yang meninggal karena mempertahankan hartanya, maka ia syahid. Siapa yang meninggal karena membela keluarganya, maka ia syahid. Siapa yang meninggal karena membela agamanya, maka ia syahid. Dan siapa yang meninggal karena mempertahankan darahnya, maka ia syahid. Hadith Riwayat Abu Dawud An-Nasai dan At-Tirmizi Sungguh orang yang mendapat husnul khotimah mereka adalah orang yang terpilih dan dicintai Allah Kemudian Allah Ta'ala wafatkan mereka dalam keadaan beriman Lantas bagaimana dengan nasib kita? Apakah karena kita terlahir dari keluarga muslim dijamin hidup kita berakhir dengan husnul khotimah? Usia kita adalah rahasia Allah Kita tidak tahu kapan kita wafat Ada yang diwafatkan pada saat masih kecil, usia remaja, atau usia dewasa Ada juga yang diberi usia panjang dan diwafatkan dalam keadaan tua rentang Rentang usia manusia pada akhir zaman ini berdasarkan hadith Nabi tak jauh dari usia beliau wafat Umur umatku antara 60 sampai 70 tahun, sedikit yang melampaui itu Hadith Riwayat Nirmizi dan Ibn Majah Rasulullah SAW wafat pada usia 63 tahun Sesuai dengan rentang usia seperti yang dijelaskan dalam sabdanya Antara 60 hingga 70 tahun Uniknya, tiga sahabat utama Nabi yang menjadi khalifah sepeninggal Rasulullah Juga wafat pada usia yang sama, 63 tahun Mereka adalah Abu Bakar, Umar bin Khattab, dan Ali bin Abdul Qalib Sementara Uthman bin Affan wafat pada usia 82 tahun Semoga Allah meridui mereka semuanya Berapapun usianya tidaklah penting Tapi yang terpenting apakah usia kita diisi dengan penuh keberkahan atau tidak Sahabat Anas bin Malik berusia hingga 103 tahun Dan termasuk sahabat yang banyak meriwetkan hadith Nabi Sahabat Anas termasuk yang mendapat doa dari Rasulullah berumur panjang Ia wafat di kota Basrah, Irak Ada juga Imam Nawawi yang wafat pada usia 45 tahun Sejarah telah mencatat kegemilangan karya Imam Nawawi Meskipun usianya hanya 45 tahun Dia menulis banyak karya dalam bidang fikir dan hadith Kita pun teringat dengan Ustaz Jeffrey Al-Bukhuri Yang wafat dalam usianya menginjak 40 tahun Atau Habib Muntir Al-Musawwa Yang juga wafat di usianya yang masih muda Semoga Allah merahmati keduanya Inilah contoh yang diberi usia pendek Tapi penuh keberkahan Rasulullah pernah mengingatkan Kebahagiaan yang sesungguhnya adalah panjang umur dalam ketaatan kepada Allah Hadith Riwayat Al-Hakim Dalam hadith lain, Rasulullah bersabda Sebaik-baik manusia yang panjang usianya dan baik amalnya Hadith Riwayat Ahmad dan Tirmizi Ajal bisa menjemput kita di mana saja dan kapan saja Kita tidak tahu kapan ajal akan menjemput kita Maka bersegeralah untuk bertobat Dalam sebuah hadith kutsi, Allah berfirman Wahai anak Adam, selama engkau masih berdoa kepadaku dan berharap kepadaku Aku ampuni engkau apapun yang datang darimu dan aku tidak peduli Wahai anak Adam, walaupun dosa-dosa memencapai batas langit kemudian engkau meminta ampun kepadaku Aku akan ampuni engkau dan aku tidak peduli Wahai anak Adam, jika engkau mendatangiku dengan sepenuh bumi dosa Dan engkau tidak menyikutukanku Maka aku akan menemuimu dengan sepenuh itu pula ampunan Hadith Riwayat Tirmizi Inilah kasih sayang Allah kepada hamba-hambanya yang mau bertobat Tapi ingatlah dengan sabda Nabi Sesungguhnya Allah menerima taubat seorang hamba selama nyawa belum berada di kerongkongannya Hadith Riwayat Tirmizi Karena itu, tak ada alasan bagi kita untuk menunda-nunda bertobat Pada akhir hayat kita, menjelang kematian Setan masih berusaha menggoda dan menyesatkan kita Terkadang ia menjelma rupa ayah dan ibu kita Iblis berkata kepada bala tentaranya Berusahalah sekarang Karena jika kalian gagal, tidak akan ada kesempatan lagi Rasulullah SAW pernah bersabda Al-Qin, tuntunlah orang yang hendak meninggal dengan La ilaha illallah Dan berilah kabar gembira dengan surga Sesungguhnya orang yang mulia Dari kaum laki-laki dan wanita kebingungan dalam menghadapi kematian dan diuji Sesungguhnya setan paling dekat dengan manusia pada saat kematian Sedangkan melihat malaikat maut lebih berat daripada seribu kali tebasan pedang Hadith Riwayat Abu Nu'ayn Abdullah bin Ahmad, putra Imam Ahmad, pernah berkata Pada saat saya hadir dalam kematian bapakku Saya membawakan kain untuk mengikat jenggotnya Sementara beliau dalam keadaan tidak sadar Kemudian pada saat beliau sadar Mengatakan, belum, belum Beliau mengucapkan itu berkali-kali Saya bertanya kepada beliau Wahai bapakku, apa yang tampak padamu? Beliau menjawab, setan berdiri di depanku sambil menggigit jarinya Seraya mengatakan, aku gagal menggodamu wahai Ahmad Saya katakan, belum, sebelum saya benar-benar meninggal Namun, jika Allah menghendaki hidayah dan keteguhan pada hambanya Maka datanglah rahmat dan malaikat Jibril Untuk mengusir setan dan mengatakan kepada orang beriman Wahai orang mu'min, mereka itu adalah musuh-musuhmu dari kalangan setan Maka meninggallah kamu dalam keadaan membawa agama yang hanif dan syariat Nabi Muhammad Tidak ada sesuatu yang paling dicintai oleh orang beriman Kecuali kehadiran malaikat Inilah yang dimaksud firman Allah Jika tidak karena rahmat Allah Tak ada jaminan kita berakhir dengan husdul khatimah Karena itulah, biasakanlah kita berdoa Sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah Yang artinya Ya Tuhanku, berikanlah kepadaku hikmah Dan masukkanlah aku ke dalam golongan orang-orang yang salah Al-Quran, Surah As-Syu'ara, Ayat 83 Ada juga doa yang bersumber dari hadith Nabi Allahumma ja'al khaira umri akhirahu Wa khaira amali khawatimahu Wa khaira ayyami yauma liqa'ika Yang artinya Ya Allah, jadikanlah sebaik-baik umurku pada ujungnya Dan sebaik-baik amalku pada akhir hayatku Dan jadikanlah sebaik-baik hariku Yaitu hari ketika aku bertemu denganmu Di hari kiamat Hadith Riwayat Ibn Sunni Beberapa doa lainnya yang bersumber dari Al-Quran Antara lain doa Nabi Yusuf alaih salam Dalam surat Yusuf ayat 101 Wafatkanlah aku dalam keadaan Islam Dan gabungkanlah aku dengan orang-orang yang soleh Doa tukang sihir Fir'aun yang telah bertobat dalam surat Al-A'raf ayat 126 Ya Tuhan kami, limpahkanlah kesabaran kepada kami Dan wafatkanlah kami dalam keadaan berserah diri kepadamu Dan masih banyak doa-doa lain untuk memohon Husnul Khotima Akhir hayat kita berkaitan dengan amal kita saat ini Siapa yang senantiasa menjaga ketaatan kepada Allah Dengan penuh keikhlasan InsyaAllah kita diwafatkan dalam keadaan Husnul Khotima Pemirsa Khazana Kita tidak tahu kapan ajal menjemput kita Namun sungguh beruntung orang yang syahid di jalan Allah Dan semoga kita termasuk barisan orang-orang yang Husnul Khotima Amin Allahumma amin Terima kasih atas perhatian Anda Wabilahi Taufiq wal Hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih atas perhatian Anda